Kita dikelilingi atau berada di bawah pohon-pohon jati Wow, kita belusukan lewat hutan bambu Ciri khas disini adalah pohon jati sama pohon bambu teman-teman Daerah sekitar yang sana sini nih Mana om kak? Aduh, saya mau lihat ekspresinya nih Lewat sini gemeteran dia Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Just Comico Sekarang tempatnya saya berada di daerah Lwinanggung ya teman-teman Daerah Lwinanggung Rencana saya akan ke daerah Ciyang Sana Masih ditemani dengan patru saya, Om Goa, hari ini Lanjut terus ya Kita menuju Ciyang Sana Sekarang tempatnya berada di posisi jalan Let dan Nasir, Cikias Udik ya Masih terus Oke, ini kita ambil ke kanan dulu Ya, sekarang sudah berada di jalan Trans Yogi teman-teman Tadi sempat nyasar, lumayan agak jauh Nanti kita di depan sana ambil nyebrang ke kanan ya Oke, kita nyebrang ya teman-teman Disini, semua harus hati-hati nyebrang ya Kita nyebrang Yuk Hati-hati ya teman-teman Nah, kita belok kesini Namanya Cibubur CBD Kita masuk kesini ya Lihat kesini banyak Patung-patung kuda Oke Jadi kita tadi nyasarnya jauh juga ya, Om ya Ada berapa kilo, Om? Empat kilo Aduh, bonus Jadi Gak berasa Kita goes-goes aja Gak liat-liat lagi Agak-agak Sotoy Gak tau ya Jauh lewatnya Aduh Masih kuat, Om Gua? Sia Kita lewat jembatan mendu lagi, Om Kita lewat jembatan mendu lagi By the way, itu Jembatan mendu itu kan jembatan gantung nih Om Gua ini agak-agak parno deh Jembatan gantung nih Kita lihat nanti ya Ekspresinya dia kalau lewat jembatan gantung Kita ambil ke kanan ya, teman-teman Jangan sampai kelewat lagi nih, Om Oke Kita tadi udah dapet bonus 4 kilo Nyasar Kemanasan Kemanasan lah ya, bonus Lihat-lihat Nah, ini jangan sampai kelewat nih Itu ya Ini patokannya nih, ada portal ya Ada portal Ini gak keliatan Gak ada namanya juga Jadi, harus hati-hati Oke Kita lanjut Ini sudah Lewat area sejuk Karena kita berada di bawah Pepohonan bambu Wah, licinom Ini habis hujan nih Oh, mantap Siap Nah, ini kita lewat jembatan mendu Ke kanan ya Gimana om gua? Gimana om gua? Mudah-mudahan ini ya Aman ya Coba, saya mau lihat om gua duluan Ntar dia didorong lagi kan Di jembatan Ini namanya jembatan Mendu Di depan itu Sebelah kiri ada warung Tape Uli Ini legend lah Terkenal untuk Di teman-teman gua Komisi Nah, ini Sebelah kiri ini Warung Tape Uli nih teman-teman Pak Ayo pak Warung Tape Uli Tapi kita tidak Mampir ke warung Tape Uli dulu Hari ini Saya dan om gua akan lurus Ini searah sama ini om Gazebo Ustadz Wardi om Kita dulu kan pernah kesana tuh om Cuma nanti kita Agak beda Jalan sedikit Ke kanan Nanti kita lihat map lah Saya juga lupa Jalannya tanah merah ini om Icin Eh, kalau ke kiri sini Arah ke Gazebo nya Ustadz Wardi Ke kanan Nggak tahu kemana Saya mau cek Cek peta dulu ya Ya teman-teman Kita akhirnya Ambil ke jalan yang ke kanan Sekalian coba jalan baru juga Sebenernya lewat Arah Gazebo Ustadz Wardi juga bisa Cuma Di peta itu ada Jalan yang terputus Wow Dikasih tahu sama Google Map ya Lanjut terus ya teman-teman Nah ini Satu kan ada SPBU Kita ke kiri ya Nah, ada dua SPBU Kiri kanan Ya kan Kelewat lagi Mantap nih Kalau jalan sama om gue Kelewat terus Nyasar terus Jadi ini nih teman-teman Namanya jalan gang dewa Jalan dewa Nah, ini nih Kita ke Kita ke sini nih Oke, yuk Om Tadi sih sempat tanya Katanya Kalau sudah masuk gang ini Tinggal lurus aja Coba gak tahu ya Berapa 500 meter Continue straight 500 meter lagi katanya Kata si Google Oke, kata Bapak tadi Kita tanya Lurus aja Sini kali ya Bener gak ya Katanya Mas Cid Jadi bener-bener Oh ini Ini buat teman-teman semua Yang belum kesini ya Ini tempatnya Agak-agak terpencil ya Jadi Risikan Agak beresiko Untuk nyasar Buntan Ini ke kiri Bener gak ya Oh iya bener kali ya Oh ini dia Oh ini dia Om Goa Perjuangan Oh iya Tadi pura-pura gak tahu Pura-pura gak tahu Sampai saya disasarin 4 kilo Kan lumayan Om Itu sih kebangetan Om Tuh Dikasih tahu Sama Google Oke Sudah sampai kita ini Sudah buka belum ya Ini namanya Wisata Hutan Jati Ciang Sana Pelan-pelan ah Masih sepi teman-teman Ini karena Kita datang pagi sekali Tempatnya gak begitu besar ya Ini saya bicara Apa adanya Tempatnya gak begitu besar Tapi Kita Dikelilingi atau Berada di bawah Pohon-pohon jati Oke teman-teman Inilah Yang disebut Taman Wisata Hutan Jati Nah ini dia Ada pelangnya nih Di bawah Gapura Kita lihat Ada Gapuranya Ya sedikit view Jadi tempatnya Tidak terlalu luas Di dalamnya itu Ada Saung-saung Atau warung-warung Tempat bermain anak Juga disini Kita berada di Bawah Pohon Jati nih Teman-teman Jadi Nah itu Sejuk ya Disini sejuk Sepertinya sih Dikelola sama Warga sini ya Cuma nanti kita Tanya-tanya deh Ada tempat bermain Tempat foto-foto Untuk Gweser Lumayan lah Untuk cari-cari Tempat-tempat sejuk Disini Tempat-tempat untuk Destinasi Gwes Karena Disini tuh Ada warung ya Banyak warung Buat ngete-ngete Ngopi-ngopi Cari suasana baru Cari tempat Gwes baru Biar gak bosen Biar makin semangat Gwesnya Nih Ini Saya dateng agak pagi nih Jadi masih sepi Oke Udah saung-saung juga Tuh Mirip-mirip lah Dengan Gazebo Ustaz Wardi Cuma Kalau Gazebo Ustaz Wardi itu kan Dibawa pohon bambu ya Kalau ini Dibawa pohon jati Oke Kita cari sarapan dulu Teman-teman Sambil Ngete Yuk ah Om Gak Kita cari Kupi-kupi Biasanya Kalau Om Gak itu Ngopinya kopi hitam pahit Ada lah Kita cari yang ada Yuk kita Mojok Cari tempat mojok lah Kita cari Kita ngete dulu Cari sarapan Teman-teman Ini ada Ini ada Saungnya tinggi Jadi Bisa Lesehan disini Kita Di saung-saung Gazebo Nah kita pakai disini aja lah Ya Nah tuh kan Adam kan Ada tempat duduknya disini Ada warung-warung Tempat duduknya Kita mau dimana nih Om Ini Saking paginya Belum banyaknya dateng Ya Ini sepi Cuman ada Ayam tuh Dengarkan suaranya Ayam Lanjut Saya mau Ngopi dulu Sama ngete dulu nih Sudah jadi Santai dulu ya Teman-teman Kita seruput kopi Terima kasih teh Ya ini baru aja Apa oma miripnya om Eagle 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 Ini sebenarnya sepeda balap Dijadikan MTB Bannya Wah mantap ya Om Amir Ada lagi om Siapa om Eik 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 Agak-agak sore Nanti disana tuh ada Karoke juga Ada dangdut Bayar tuh kayaknya om ya Karokenya ya 10 ribu dua lagu 10 ribu dua lagu kan Iya Bisa nyanyi-nyanyi disitu Ya teman-teman Waktunya pulang Sudah mulai ada yang Karokean tuh Para ibu-ibu Yang goeser juga Ada yang karokean Sekarang saya pulang Ditemani sama Om Amir Dari Munjul Karena saya Terus sedang daerah sini Masih gelap Buta-buta Nanti kita akan Dimarshalin sama Om Amir Oke om Jangan ngebut om Ntar saya ketinggalan om Nah Om Amir Baliklah om Amir Terima kasih ya Sampai jumpa lagi Hei om Wah Sudah ada yang Dangdutan Tuh Sudah ada banyak Anak sekolah ya Sepulang sekolah Sepulang sekolah Mereka pada Pada rekreasi disini Oh enggak Lagi latihan pramuka Disini Ternyata Sama ada ibu gurunya Juga disitu Kita berarti Ke kanan Ke kiri nih om Kita ke kanan ya Kita ke kanan Kita lewat Gazebo Ustadz Wardi Ya bener Ya bener gak Oh iya bener tuh Tuh ada Ada bannernya Gazebo Ustadz Wardi Kurang lebih 250 meter Dari sini 250 meter Nah ini kita Masuk ke Gazebo nya Ustadz Wardi Nih sekarang Cuma numpang lewat Cuma numpang lewat Ada Bukan kesini om Oh ada jalan lagi disitu ya Oh ini saya baru tau nih Ternyata masuk Gazebo Ustadz Wardi Kita lewat Oke Wow Kita belusukan Lewat hutan bambu Wah Mantap Selip ya Oh iya Ternyata ini Potong jalan Ini sepeda gak bisa digoes nih Soalnya jalanan tanah gini Bahannya selip Jadi RS didorong Maksain Gak bisa Oh ini Potong jalan om Kita kan kemarin Lossana yang muter ya Betul Untuk ada om Amir nih Lanjut Ini sepertinya Gak biasa-biasanya Biasanya rame nih Sabtu Ini lagi sepi Iya Nah ciri khas disini adalah Pong jati sama pohon bambu Teman-teman Daerah sekitar Yang sana sini nih Ini kita ke kiri ya Karena mau ke arah CBD Wuh Adem Iya Tadi kita ke Asfal sana om Kanan Yang sana itu Saya pikir disini Ada jalan tembusan Abis kalau ngikutin map gitu om Ya kalau map ya Kalau kita piling aja Piling Emang harusnya begitu sih Halo Halo Wah lagi Ramai juga disini Ini barung tape uli namanya Oke Oke lewat jembatan mendu Ini jembatan mendu yang baru Yang lama itu di bawah Masih bambu Ini udah Agak lebih aman lah Dibanding yang lama Mana om go Aduh saya mau lihat ekspresinya nih Bismillah Lewat sini gemeteran dia Oke Jembatan mendu Perkenal lah disini Wah Selipan ya Oh hati-hati om Tuh ya Ada goeser Ke kiri Oh kiri Kalau ada ke kanan Oh gitu ya om ya Kan sama aja sih Maksudnya kan alternatif Kalau ke kanan Pasal kerang kan Wah Aternatif juga Kalau mau Cuma muter ya Iya Oke ke sana aja deh Oke om Makasih banyak Mamir saya makasih banyak Sudah di guide Ya teman-teman Saya akhiri dulu Vlog saya hari ini Terima kasih telah menonton Mohon maaf Apabila ada kesalahan Sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Saya undur diri Dan juga Partner saya Om Goa Undur diri Yom Oke Sampai ketemu Di video Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum See you Sampai ketemu Sampai ketemu Lepas Jampai ketemu Sees Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih.